Mojiken Studio lagi-lagi ngegebrak dunia game tanah air Sejak game terakhirnya When the Past Was Around di tahun 2020 Sekarang pengembang ini kembali dengan judul terbarunya Yaitu A Space for the Unbound Sebuah game petualangan naratif yang untuk pertama kalinya bisa nawarin durasi permainan berjam-jam lebih lama dari game-game mereka sebelumnya A Space for the Unbound bersetting tahun 90-an akhir di Indonesia Yang kalau dilihat dari kode nomor telepon yang kepajang di banyak lokasi sih tepatnya di wilayah Surabaya Eh kok bisa sama ya sama lokasi markasnya Mojiken Studio Awal kisah ini dimulai dengan mimpi buruk seorang cowok anak SMA bernama Atma Dimana dia ngalami kecelakaan tenggelam di sungai saat berusaha nolongin satu gadis kecil yang merupakan rekannya dalam bikin cerita dongeng Waktu kebangun ternyata dia ada di kelasnya sendiri sambil diperhatiin sama pacarnya yang namanya Raya Gak lama main kita bakal tau bahwa si Raya punya semacam kemampuan supernatural gitu kayak superhero X-Men Bisa telekinetis dan bisa ngubah realita Kayak tiba-tiba bikin sejumlah uang nongol disakunya si Atma sampai nyiptain satu dunia ajaib berisi kucing Dari situ game yang terdiri dari 5 bab atau chapter ini bakal terus bikin kita penasaran Sambil ngebantu si Atma mengawak kebenaran di balik fenomena aneh yang terjadi Kemampuan istimewa si Raya, jati diri gadis kecil yang ada di mimpinya Sambil berusaha mencegah kehancuran dunia Space for the Unbound pada dasarnya adalah sebuah game petualangan yang linear banget Dimana gamer bakal dituntut mecahin teka-teki agar bisa ngelanjutin perjalanan menggunakan logika dan benda-benda Satu mekanisme kunci yang jadi daya tarik game ini adalah kemampuan si Atma buat masuk nyelamin pikiran orang lain yang dinamain Space Dive Yang jujur bikin saya bingung kenapa istilah ini dibiarin dalam bahasa Inggris padahal saya main pake bahasa Indonesia Ya biar kedengar lebih keren aja kali ya Tiap kali ada ikon bunga di atas kepala seseorang kita bisa pake buku merah ajaib buat nyelamin alam bawah sadar orang itu Yang kerennya bakal nampilin suasana unik sesuai keperibadian mereka masing-masing Disini kita harus nyari tau akar permasalahan mental orang itu lalu nyari solusinya Bahkan bisa dipake untuk nanemin sugesti ke otak orang lain supaya mereka ngambil keputusan tertentu Di alam Space Dive ini tiap masalah yang berhasil kita pecahin bakal bikin bunga emas yang ada di gambar latar jadi mekar Dan kita bakal otomatis keluar dari alamnya kalau semua bunga mekar Nah kemampuan ini paling seru lagi saat menyamarkan batas antara kenyataan dan alam bawah sadar Misalnya saat kita bisa ngambil benda tertentu dari ingatan seseorang Tapi benda itu jadi berwujud fisik saat kita kembali ke dunia nyata malah bisa dipake buat mecahin puzzle Dan lebih asik lagi saat kita bisa ngelakuin penyelaman ganda yaitu ngelakuin Space Dive ke orang kedua saat lagi ngelakuin Space Dive ke orang pertama Kemampuan kedua yang bakal kita dapet nantinya adalah kemampuan buat memasuki retakan ruang dan waktu yang disebut Rift Dive Kalau nemu layar keliatan berbayang kayak gini kita bisa pencet satu tombol untuk ngegunain tongkat ajaib lalu cari dimensi yang retak Buat memasuki retakan ini kita harus pencet serangkaian tombol biar lubangnya ngegedein dan bisa kita masukin Kemampuan satu ini pada dasarnya sih time travel alias perjalanan waktu ke masa lalu Dan udah bisa ditebak nantinya kita bakal bisa ngubah sejarah menggunakan kemampuan ini Sama kayak dengan petualangan sejenis dimana kita harus ngumpulin benda-benda penting buat ngelanjutin perjalanan Space Dive Unbound kadang-kadang bakal kerasa ngerjain banget karena kita cuma keluyuran jadi pesuruh orang lain Ngambil benda yang satu dari orang ini buat ditukar jadi benda lainnya ke orang itu dan begitu seterusnya Gak ada yang namanya fast travel di game ini jadinya kita terpaksa lari-lari terus ngitarin seisi kota Untuk meminimalisir kesan repetitif game ini masukin banyak puzzle dan variasi gameplay yang dikemas sebagai mini game Tingkat kesulitan mini game ini buat saya sih gak terlalu sulit Puzzle selalu kasih banyak petunjuk dan bisa kita pecahin sendiri asal mau muter otak sedikit Mini game kayak mengendap-endap dan menghindari serangan dari atas semuanya mudah dipahami dan dieksekusi Kalau gagal kita cuma bakal mengulang dari awal lokasi itu Di satu sisi tingkat kesulitan yang gampang ini mungkin diseng aja karena tujuannya bukan buat menguji skill Tapi sebagai selingan aja biar gamenya gak kerasa monoton dan selalu bikin penasaran Di sisi lain game ini bisa kerasa terlalu cemen dan buang-buang waktu Banyak adegan bertele-tele di game ini yang seolah-olah dibikin buat ngulur waktu aja Biar gamenya gak dibilang terlalu pendek apalagi nginjak bab terakhir Game ini bisa selesai dalam 8-9 jam kalau kita mau ambil waktu untuk menikmati cerita Dan ngobrol dengan semua orang yang kita jumpai Dan pastinya bisa beres lebih cepat dari itu kalau kita main yang ngebut Oh iya terlepas dari menariknya segi cerita Menurut saya variasi gameplay A Space for the Unbound masih belum bisa disebut sepenuhnya orisinil Misalnya segmen pertarungan yang nampilin nama lawan kita dengan teks gede-gede Segmen persidangan untuk ngebantah testimoni para terdakwa Sampai konsep space dive pun selalu bikin pikiran saya tertuju sama judul-judul game lain Ditambah satu judul film box office yang punya gagasan serupa Menuntaskan semua misi opsional yang ditulis di daftar keinginan alias bucket list Si Atma dan Raya jelas bakal jadi tantangan tersendiri Karena bisa ngebuka adegan ending tambahan Contohnya saat kita harus ngalahin skor tertinggi game fighting di mesin arcade Kita harus ngulang-ngulang prosedur ngebosenin antara nyerang dan bertahan selama 15 round Demi bisa ngelewatin 1500 poin yang jadi persyaratannya Misi-misi sampingan ini juga gampang banget kelewat Dan bakal hilang total begitu kita mutusin untuk ngelanjutin cerita di poin-poin tertentu Save dan load data bisa dilakuin kapanpun dengan ngebuka menu pause Tapi anehnya setiap load data kita bakal selalu ngulang semua yang terjadi di lokasi itu dari awal banget Misalnya di lokasi kelas Si Atma ada adegan percakapan yang banyak ngomongnya Dan saya save data setelah adegan itu Saat load datanya kembali Nah semua adegan ngobrol itu ternyata harus disaksiin lagi dong Karena naskahnya di lokasi kelas emang kayak gitu Satu hal lagi yang gak perlu diraguin dari Mojiken Studio adalah Kualitas grafis pixel art yang cakep Terinspirasi dari film karya seorang sutradara asal Jepang Estetik visualnya luar biasa Baik itu lingkungan seisi kota Keanehan dunia alam bawah sadar Apalagi cara mereka ngelukis awan dan langitnya Aduh cantik banget Detil tiap gambar layak dapet banyak pujian Sampai-sampai semua gamer yang besar di era tahun 90an Pasti langsung diliputi rasa nostalgia Begitu ngeliat kios-kios pinggir jalan Warung internet Arena mesin arcade yang dulu dikenal dengan nama Ding Dong Sampai bangunan rumah-rumah penduduknya Belum lagi beberapa figur penduduk sekitar dan kendaraan seliwaran Serta begitu banyak kucing yang bisa dielus dan dikasih nama Meski emang gak ada hubungannya si kucing sama tahun 90an Sayangnya beberapa adegan dramatis bakal ditampilin lewat gambar ilustrasi tambahan dengan pixel gede-gede Ini bisa keliatan jelek di mata mereka yang main pakai layar monitor atau TV gede Urusan animasi juga rasanya masih bisa dipoles lagi Ekspresi kaget si Atma selalu gitu-gitu aja Apalagi animasi gerakan berkelahi Banyak adegan yang main asal potong menggunakan kilasan layar putih Dan adegan dramatis seringnya dianimasikan dengan teknik ngegeser atau ngeganti beberapa frame doang Segi suara adalah satu elemen yang gak usah ditanya Ada banyak track musik yang bakal menggugah emosi di sepanjang game ini Ditemenin sama macam-macam efek suara di berbagai kesempatan Obrolan gak ada yang dikasih dubbing kecuali suara teriakan dari beberapa karakter aja Ada yang cuma kedenger satu kali doang sepanjang game Dan ada yang diulang-ulang tapi cuma di adegan itu aja Oh iya game ini sama sekali gak butuh komputer spek tinggi Ukurannya cuma sekitar 2,5GB dan gak support penggunaan mouse Tapi main pakai keyboard doang juga enak-enak aja sih kalau kalian gak punya gamepad Apalagi karena tombolnya bebas dikustomisasi sesuka hati Kecuali tombol arah sih Secara keseluruhan A Space World Unbound adalah judul yang sangat menonjol sebagai salah satu game karya anak bangsa Tulisan peringatan tentang penggambaran depresi, kecemasan dan bunuh diri yang ditampilin di awal game Ternyata gak sedasyat yang dibayangin Dan latar belakang konfliknya bisa kerasa gak masuk akal untuk sebagian orang Ada juga beberapa momen humor diselipin dengan baik di game ini Tapi sebagian besar lebih condong ke lawakan bahasa Inggris Main pakai bahasa Indonesia yang ejaannya baku banget malah jadi kaku dan gak kerasa budaya aslinya Buat gamer Indonesia yang jeli pasti bisa nemuin banyak banget referensi yang ada di game ini Terutama dari nama-nama merek yang dipelesetin buat menghindari masalah hak cipta Meski begitu, A Space World Unbound gampang menggugah hati karena nyinggung peristiwa yang deket sama keseharian kita Lewat cerita tentang kesehatan mental, KDRT dan perasaan kesepian sebagai bagian dari misterinya yang lebih luas Dipadu sama kualitas naskah dan watak karakter-karakter yang kerasa hidup Hal inilah yang jadi alasan kuat kenapa game ini dianggap sebuah kesuksesan luar biasa Dan akhir kisahnya bener-bener sesuatu yang harus disaksiin sama tiap gamer sendiri Mengutip dari omongan salah satu karakternya di dalam game bahwa Dunia yang paling sempurna adalah dunia dengan ketidaksempurnaan Berarti saya bisa bilang bahwa game A Space World Unbound adalah game yang sempurna karena ketidaksempurnaannya Dan itu dia ulasan hari ini untuk game asal Surabaya A Space World Unbound Semoga bermanfaat dan bisa meyakinkan kalian yang tertarik memiliki game ini ya Mohon like videonya kalau suka dan jangan lupa mohon pertimbangannya buat subscribe channel ini Biar kita bisa ketemu lagi di ulasan game karya anak bangsa lainnya dari saya di waktu mendatang Makasih banyak udah nonton gamers, sehat selalu dan saya Freddy undur diri